Pangalima jila Tidak akan kau sedih Tidak akan kau meratapi Nasib-nasib wargamu di kelimatan ini Nasib masyarakatmu Engkau seharusnya Mempertimbangkan semua-semua tindakanmu Semua kebijakan-kebijakanmu Ingat Jika ini itu Dalam jangka masa panjang Dan orang-orang akan Bondong-bondong datang Dan paling pasti Tentunya Keluatan hutan terus berkelangsungan Ingat Anda jangan menakuti saya Anda jangan coba-coba Menggertak saya Saya pantang ditakuti Pantang ditakuti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam Kebajikan Rahayu Rahayu Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini Kita bisa berjumpa kembali Pada sahabat kesemua Tentunya masih Di spesial channel Gus Intip Rakan untuk sesama Inspirasi kreatif Alhamdulillah Kesempatan ini Kita bisa berjumpa lagi Dan kita bisa Mendatangkan narasumber Yang sama Yaitu Beliau Hidung Pangungkas Beliau seorang budayawan Dan juga seorang Sepiritual Yang mana Sudah melang-melintang Di dunia Spiritual Dan dunia Budaya Dan kali ini Saya datangkan Beliau Untuk memberikan Masukannya Bihal tentang Kegaduan yang terjadi Di Kalimantan ini Yaitu tentang IKN Yaitu Ibu Kota Negara Indonesia Yang rencana Mau Dipindah Dipindah Di Kalimantan Gus Intip Gerakan untuk sesama Inspirasi Selamat sore Selamat sore Terima kasih Terima kasih banget Sudah berkenan Hadir di acara podcast Gus Intip Menanggapi Permasalahan Yang terjadi Yaitu Antara Panglima Pajaji Dan Panglima Jilah Yang mana Panglima Pajaji itu Kecewa Dan tidak setuju Dengan Statement Atau keputusan Panglima Jilah Selaku Panglimanya Atau ketuanya Dari Pasukan Merah Yang mana Menyetujui Dari Pak Jokowi Yang mendirikan Proyek IKN Di Kalimantan Panglima Jilah Jilah Tidak akan Engkau sedih Tidak akan Engkau Meratapi Nasib-Nasib Wargamu Di Kalimantan Nasib Masyarakat Engkau Seharusnya Mempertimbangkan Semua Semua Tindakan Semua Kebijakan Kebijakan Tindakan IKN itu Dalam jangka Masa panjang Dan orang Orang akan Berbondong-bondong Datang Dan Pasti Tentunya Perbuatan hutan Terus berkelangsungan Terus berkelangsungan Terus menyebar 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 Dan menyebar Dan habislah Dan kita Kalimantan Ini yang jadi Gede-gege Jadi keran Oh kayak gitu ya Iya Jadi 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 suatu Polemik yang luar biasa Dan yang saya takutkan Ini Ini sama-sama Orang hebat Pak Limah Jilah Itu orang hebat Orang punya Yang dikagumi Dan banyak Istilahnya Pasukannya Pasukannya Banyak pasukan merah Yang terkenal juga Mungkin Pak Mokas tahu ya Pasukan merah Berapa ribu juga Iya Dan Pak Limah Pak Jaji Itu juga Tadinya Sangat durmat sekali Dengan Pak Limah Jilah Dan mereka Kedua sama-sama hebat Iya Nah ini Kalau sampai terjadi Perpecahan Pertumbuhan darah Dantara mereka Ini Wah Ini bagaimana ini Apakah Nanti IKN Akan tetap Berlangsung Atau Pak IKN Batal Nah saya datang Kan Panjeningan Silahkan untuk Memberikan Komentarnya Atau Misalnya Pendapat Anda Tentang Gehal ini Silahkan Itu Pak Mokas Selamat Sore Selamat Sore IKN ini ya Ibu kota Negara Tanusantara Asalnya seperti itu Seperti itu Iya Bukannya Pembangunannya Sudah dimulai Sudah dimulai Sudah dimulai Tapi Ini ribunya sekarang Ribunya sekarang Itu ya Yang saya Kan gini loh Iya Kenapa Dari kemarin Kemarin Waktu Istilahnya Awal Itu Awal Pak Jokowi Mau Mengatakan IKN Itu Ibu kota Nusantara Ada di sana Faktu Siapa Pak Jokowi Mau Menyatakan Di Kalimantan Jadi Ibu kata Negara Itu Pas ada Persetujuan Dengan Panglima Jilah Kenapa Panglima Jajah Kok gak Memberikan Responnya Tiba-tiba Sekarang ini Sudah mendekati Tahun politik Ini muncul Muncul lagi Jadi silahkan Kalau secara Fibadis Saya sepakat Dengan Panglima Jilah Itu kan Bahwa Ibu kota Nusantara Tetap Karena sudah Di planning Dari Beberapa Tahun Sebelumnya Dan tidak Ada Yang Walaupun ada Konflik Waktu itu kan Di Jakarta Tapi kan Mengingat Banyak Pertimbangan Ibu kota Yang tadinya Di Jakarta Pindah ke Kalimantan Mau dipindahkan Ke Kalimantan Timur Walaupun mungkin Ada sisi Positif Dan negatifnya Tapi Secara Spiritual Saya sebagai Seorang Spiritual Jawa Ini salah satu Tonggak Kebangkitan Nusantara Namanya juga Nusantara Dan karena Letaknya Strategis itu Di Tengah-tengah Pulau Kalimantan Pulau Borneo Mereka terletak Di Kalimantan Timur Di dasar Lagi Secara Spiritual Itu sebagai Tonggak Kebangkitan Nusantara Walaupun mungkin Banyak Berbagai macam Halangan Atau berbagai macam Ujian Seperti itu Nah sekarang kok Tiba-tiba Yang tadi Paling Padaji yang tadinya Mendukung Kan tidak dari awal Kontra Nah Paling Majel Memang mendukung Adanya IKN Karena memang Apa ya Jelas Pemerataan Pemerataan Pembangunan Walaupun mungkin ada sisi Negatifnya Apa yang disampaikan oleh Pajaji itu Bahwa Nanti Merusak hutan Mungkin lingkungan yang jadi Lingkungan atau ekosistem Di Kalimantan Timur yang tadinya Hutannya terbelihara Terus Sebagiannya Dibabat Gitu kan Itu kan Enggak mau Memang risiko sebuah Pembangunan seperti itu Cuma nanti tinggal gimana Konsep untuk Memelihara itu Apa namanya Menjaga Ekosistem dan Ruang Lingkungan di Sekitar IKN Itu supaya tetap Terjaga Antara Antara konsep Sebagai ibu kota Nusantara Dengan Hutan yang ada Disitu Karena memang Indonesia kan Sebenarnya paru-paru dunia Hutannya memang Masih banyak Dan Sebagian besarnya Di Kalimantan Tapi ketika Ibu kota Negara Masih ada Tetap di Jakarta Itu kan Timpang Timpang Dulu pembangunannya Terpusat di Jawa Di Jakarta Terus seperti itu Nah sekarang Oleh Pak Jokowi Memang Sengaja dipindahkan Kesana Supaya pembangunan Lebih merata lagi Seperti itu Seperti itu Dulu kan Diangep Tempat Hubungan Hantu Kita menghargai pendapat Dari Pak Jokowi Karena beliau juga Masih Memegang erat Tentang tradisi Tradisi Dan gaya disana Karena Dari leluhur-eluhur sana Sangat mensayangkan Kalau sampai Hutan-hutan di Kalimantan Itu dirusak Gara-gara Proyek IKM Itu Itu juga Pasur akal menurut saya Karena mungkin Roh-loh Leluhur mereka Itu Kemungkinan besar Juga tidak setuju Dengan seperti itu Cuma kalau Kita berpikir kembali Tentang apa yang Dipertimbangkan oleh Panglima Jilah Bahwa Kalimantan Perlu adanya kemajuan Makanya Panglima Jilah Menyetujui Kemudian Beliau Siap Untuk mengawal Proyek Pembangunan Yang ada di RKM Karena Panglima Jilah Pingin Misalnya Jangan sampai Pembangunan ini Malah merusak Hutan-hutan Makanya Pernah terjadi Negosiasi antara Pak Jokowi Dan Panglima Jilah Bahwa nanti Setelah dibangun IKN Itu akan ditanami Pohon-pohon kembali Yang mana Pohon-pohon itu Sangat bermanfaat Sebagai Hutan lindung juga Dan juga sebagai Paru-paru kota Paru-paru kota Saya harus mengawal Jangan sampai terjadi Perusahaan Penjalan sampaikan Atau di Youtube Rame Seperti itu Apa yang dilakukan Oleh Panglima Pak Jaji Itu sebagai Penyeimbang Sebagai Penyeimbang Bahwa Dalam Pembangunan IKN itu Memang harus dikawal Harus ada pengawalan Karena memang Itu yang ditakutkan Yaitu Ketika Pembangunan Ibu kota Negara Terberlangsung Terus nanti Semakin berkembang Maju Itu nanti Akan Mengikis Atau merusak Tradisi Budaya Maupun lingkungan Hutan yang ada disitu Ekosistem Karena memang Dayak itu kan Suku Dayak itu kan Tradisinya masih kuat sekali Mereka sangat Menjunjung erat Budaya Tradisi Dan ajarannya Seperti itu Nah Ini yang perlu Apa ya Yang perlu digarisbawahi Dan perlu Diberhatikan oleh Pemerintahan saat ini Maupun setelahnya nanti Bahwa Dalam pembangunan IKN itu Sebagai tonggak Kebangkitan Nusantara Sebagai ibu kota baru Dari Indonesia Gitu kan Itu kan sebuah sejarah baru Tetap harus ada pengawalan Dan Jangan sampai Merusak Ruang ekosistem Yang ada disitu Diminimalisir lah Karena Ketika Apa Nanti Pembangunannya Tidak dikawal Kan memang nanti Bisa terjadi Karena banyak kepentingan Gitu Pembangunan pabrik Atau apa Mereka hanya memikirkan Kepentingan ekonomi Gitu kan Yang penting untung Terus Perkara Ekosistem rusak Ruang Ruang Apa Ruang budaya Dan lainnya Terkikir Mereka tidak peduli Yang mereka pikirkan Hanya ekonomi Nah ini yang perlu Dikawal Antara Pak Lima Zila Dan Pak Lima Pak Jaji Seharusnya bisa Saling berkoordinasi Nah koordinasi 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 Saling saling Menyalahkan Kemudian Tantang-tantangan Untuk duel Nah Nanti malah kan Ruge sendiri Adinya malah Perang sodara Seperti itu Karena Seperti Pak Lima Pak Jaji Itu merasa Jangan takut-takuti Saya Pak Lima Zila Saya tidak takut Ini kan Ini jadinya kan Kalau sampai Pak Lima Zila Terpancing Terjadi Perpercang Ini bagaimana Yang terjadi Jadi kalau menurut saya Untuk Pak Lima Pak Jaji Berpikir panjang lah Ya duduk bareng Ketemu dengan Pak Lima Zila Kalau perlu Gak usah pakai emosional Ya kan Ya betul Bukan kerjasama bareng Kita jaga bareng Karena Tanah daya Kalau Tanah Borneo Itu yang menjaga ya Mereka-mereka juga Orang-orang yang Itu sendiri Seperti itu Saya yakin Kalau mereka berdua ini Kongka lingkong Kompak Malah luar biasa Karena ini sudah Jadi suatu keputusan Bahwa IKN Tetap akan dijalankan Proyek yang Alangkah baiknya Mereka berdua Bersatu Betul ya Seperti itu Saling menjaga Saling menjaga Saya yakin Pendapat kita berdua ini Akan disetujui lah teman-teman Sahabat-sahabat kita Yang ada di Purneo Terutama Pasukan Merah Dan juga Panglima Zila Itu sendiri Ya Karena pendapat kita berdua ini Tujuannya apa Supaya Semua Apa yang menjadikan Suatu ide Untuk Kedepannya Yaitu Pemerataan pembangunan Di Indonesia Itu supaya tetap Apa Terjadi Terjadi Dan berjalan secara lancar Dan yang penting ini Bagi saya Yang penting itu Bagaimana Ini Indonesia Tetap bersatu Tidak terpecah Belah oleh Oknop-oknop tertentu Nah Istilahnya adalah NKRK Harga mati Jadi ini yang penting Jadi silahkan Kalau Pak Jenengan Bagaimana Ya sepakat Seperti itu Ya Karena Apa ya Yang Pak Ketika Apa yang sudah Dilakukan Para Lelur kita Para Pendulur-pendulur kita Para pejuang Untuk menyatukan Menjadi sebuah Wadah NKRI Itu kan Betapa banyak Pengorbanan Dan perjuangannya Seperti sampai kita Merdeka Kita Kita rayakan Pada tanggal 17 Agustus Seperti itu Dengan berlinang darah Dengan air mata Dengan pengorbanan Yang tidak Terhitungkan Seperti itu Sangat disayangkan Ketika terjadi Perpecahan kembali Seperti itu Apalagi Pembangunan Ibu kota Nusantara Walaupun mungkin Ada sisi Negatifnya Sisi yang kurang baik Mungkin Berkaitan dengan Tradisi lelur Dan lingkungan Nah Itu kan bisa Diantisipasi Dengan pengawangan Dan penjagaan Bareng-bareng Dijaga bareng-bareng Seperti itu Saling koordinasi Antara pemerintah Dengan Tokoh masyarakat Ada Ada dayak Disitu Seperti itu Nanti kan bisa Saling menjaga Saling komunikasi Saling koordinasi Justru Untuk Kebaikan masyarakat Kalimantan juga Nanti kan menjadi Sebuah ibu kota Kita dari Ketika dulu Orang Kalimantan Mau ke Jawa itu Mau ke Jakarta Mereka ke ibu kota Sekarang kembali Berbalik Kita menang jauh Ke sana ke Bukota Kalimantan Seperti itu Jarang terjadi Seperti itu Dan ini baru Daerah sekarang Kemarin ini kan Pemerintah Jokowi Seperti itu Kedepan Pemerintah Kedepan Saling mendukung Menyengkuyung Apa yang menjadikan Program-program Bagi pemerintah Yang tujuannya Adalah positif Walaupun Di balik itu Ada segi Negatifnya Yang buat Panglima Jilah Dan juga Beliau Panglima Pak Jaji Saya terima kasih Sekali Beliau sudah Memberikan Inspirasi Buat kita Kita semua Jadi Adanya Perbedaan itu Biasa Indah itu Perbedaan Perbeda Pendapat Berbeda Istilahnya Keyakinan Kemudian Berbeda Keinginan Itu biasa Namun tetap Suara yang terbesar Itu akan menjadi Ketentuan Ketentuan Nanti karena Ini sudah menjadi Ketentuan Alangkah baiknya Mereka berdua Antara Panglima Pak Jaji Dan Panglima Jilah Bersatu Untuk NK Sepakat Itu yang bisa Saya sampaikan Pada perjumpaan kita Mengenai Komplek Yang terjadi Di Kalimantan Mungkin Menjadikan Inspirasi Buat kita Semuanya Tentang Perbedaan Yang terjadi Alangkah Indahnya Suatu Perbedaan Apabila Disatukan Menjadi Suatu Kesatuan Karena Kekuatan Yang luar Biasa Itu bisa Terjadi Apabila Suatu Perbedaan Bersatu Bineka Tunggal Ika Tanhana Garma Mangrua Seperti itu Oke ya Sampai disini Jidup Perjumpaan kita Lain waktu Kita bisa Pertemui Kembali Masih Disini Sampai Untuk Sesama Inspirasi Kreatif Saya Gu Sintip Patu Gu Sobjan Dan beliau Kidung Pamungkas Mengucapkan Terima kasih Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan Bawa untuk dimakan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!